Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan masih tetap semangat pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal semester genap untuk matematika kelas 8 SMP yaitu ini untuk persiapan menghadapi semester genap yaitu soal-soal yang kita akan bahas adalah soal pilihan ganda pilih jawaban yang paling tepat nomor 1 perhatikan gambar di samping panjang X adalah titik-titik A12, 13, 15, 17 jadi sebelum kita cari panjang X ini terlebih dahulu kita harus cari panjang Y karena segitiga yang kecil ini berbentuk segitiga siku-siku maka untuk mencari Y kita gunakan Pitagoras yaitu Y sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 kali 4, 16 3 kali 3, 9 9 tambah 16, 25 jadi akar 25 sama dengan 5 cm jadi panjangnya sudah didapat yaitu 5 cm sekarang kita cari panjang X karena segitiga yang besar ini juga berbentuk segitiga siku-siku maka kita menggunakan rumus Pitagoras mencari X adalah akar 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 yang ini tadi sama dengan akar 13 pangkat 2 itu 13 kali 13 yaitu 169 kurang 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25 kita perkurangkan 169 kurang 25 adalah 144 lalu kita akarkan dapat 12 cm jadi panjang X adalah 12 cm nomor 2 tiang bendera disanggah oleh 3 tali yang sama panjang supaya tidak mudah jatuh setiap tali diikatkan setinggi 3 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasak A, B, C sejauh 1,5 meter dari tiang panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk penyangga tiang bendera adalah jadi ini adalah talinya sedangkan ini panjangnya 1,5 dan ini adalah 3 nah ini ada 3 tali pertanyaannya berapa panjang tali itu yang digunakan jadi karena ini seperti karena ini adalah merupakan segitiga siku-siku maka kita cari panjang tali ini satu tali ini A ke T yaitu kita gunakan pitagoras yaitu akar 3 pangkat 2 jadi ini 3 ditambah 1,5 pangkat 2 disini 1,5 kita selesaikan 3 pangkat 2, 9 tambah 1,5 pangkat 2 sama dengan 1,5 kali 1,5 yaitu 2,25 kita jumlahkan 9 tambah 2,25 sama dengan 11,25 lalu kita akarkan dapat 3,35 jadi panjang A ke T ini adalah 3,35 karena disini ada ada 3 tali maka kita tali dengan 3 3 kali 3,35 sama dengan 10,06 nah ini bisa dibelatkan ini bisa kita siapkan tali berarti 11 meter nomor 3 luas segitiga yang ditunjukkan oleh jambar di bawah adalah titik-titik sentimeter persegi nah sekarang kita cari dulu panjang nilai X dengan menggunakan Pitagora jadi 5X pangkat 2 5X dipangkatkan 2 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 5X pangkat 2 artinya 5X kali 5X yaitu 25X pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 artinya 3X kali 3X yaitu 9X pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 400 nah sekarang kita kumpulkan yang variabel X pangkat 2 kita kumpulkan di ruas kiri 25X pangkat 2 kurang jadi ini pindah ruas jadi kurang 9X pangkat 2 sama dengan 400 25 kurang 9 sama dengan 16X pangkat 2 sama dengan 400 X pangkat 2 sama dengan 400 kita bagi 16 sama dengan 25 jadi ini hasilnya 25 nah sekarang mencari X adalah akar 25 yaitu 5 setelah kita dapat X nya 5 kita ganti ini berarti ini 3X artinya 3 kali 5 berarti panjangnya ini 15 3 kali 5 15 ini panjangnya 20 sekarang kita cari luasnya karena ini berbentuk segitiga siku-siku maka kita menggunakan rumus segitiga 1 per 2 kali alas sekali tinggi alasnya bisa kita pakai ini 20 dan tingginya bisa dipakai 15 sehingga kita ganti disini 1 per 2 kali 20 kali 15 1 per 2 kali 20 10 10 kali 15 berpasang dengan 150 cm per segi nomor 4 pada belak ketukat ABCD di bawah ini sudut A adalah 60 derajah jadi ini 60 kemudian panjang B KD adalah 12 cm berapa tali luas belak ketukat ABCD jadi karena A KD ini 12 maka dari ini ini adalah 6 sekarang karena ini 6 dan disini 60 derajah setengah dari 60 berarti ini adalah 30 derajah maka disini 12 cm sekarang kita cari panjang T atau T ini yaitu 12 pangkat 2 ini 12 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 itu 144 kurang 6 pangkat 2 36 berarti T sama dengan akar 108 sama dengan 6 akar 3 jadi disedaran tingginya ini T ini 6 akar 3 sekarang kita cari luas segitiga A B D oh ini D yaitu luas segitiga 1 per 2 kali 12 ini 12 1 per 2 kali 12 kali tingginya 6 akar 3 sama dengan 36 akar 3 A ini luas A B D yang ini karena ada 2 sama besarnya maka kita kali 2 disini untuk mencari luas AB CD yaitu 2 kali 36 akar 3 sama dengan 72 akar 3 nomor 5 pada kubus AB CD EFGH di samping panjang rusuk AB sama dengan 8 cm ini 8 kemudian luas segitiga AB H adalah titik-titik jadi langkah pertama kita cari panjang AH kita gunakan titagoras yaitu 8 akar 8 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 ini juga 8 sama dengan 8 pangkat 2 64 tambah 8 pangkat 2 64 64 tambah 6 28 dan akarnya adalah akar 128 kita sedangkan dapat 8 akar 2 jadi ini AH ini panjangnya 8 akar 2 cm sekarang kita cari luas ADH yaitu 1 per 2 kali A ini kali 8 kali ini dianggap tingginya yaitu 8 akar 2 sama dengan 1 per 2 kali 8 4 4 kali 8 32 akar 2 cm persegi ada jawaban di A diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut 90 derajat seperti ini kemudian jika luas juring tersebut adalah 7850 jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik cm jadi kita menggunakan rumus luas juring ini adalah sudut pusat ini A sudut pusat bagi 360 kali luas lingkaran PR pangkat 2 karena sudut pusatnya disini besarnya 90 kita ganti ini 90 disini luas juring kita ganti dengan 7850 sama dengan 9 jadi ini 7850 sama dengan 90 bagi 360 kali 3,14 kali R pangkat 2 kita selesaikan ini sederhanakan 0 sehingga 7850 sama dengan ini masing-masing kita bagi 9 ini 0 habis tadi bagi 91 36 ini bagi 94 sehingga bentuk sederhananya 90 per 360 sama dengan 1 per 4 kali 3,14 kali R pangkat 2 nah sekarang kita kalikan ini yaitu 7850 kali 4 sama dengan 31 400 sama dengan 3,14 R pangkat 2 R pangkat 2 sama dengan 30 1 400 dibagi 3,14 sama dengan 10 ribu jadi cari R nya adalah akar 10 ribu yaitu 100 jadi jari-jarinya ini lingkaran adalah 100 cm nomor 7 diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 43,96 cm jadi ini yang merah panjangnya adalah 43,96 cm jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut adalah berukuran 60 derajat nah ini sudut pusatnya panjang jari-jari juring lingkaran adalah titik-titik jadi dicari ini dari jarinya berapa dengan menggunakan P22 per 7 sekarang rumusnya panjang busur sama dengan sudut pusat bagi 360 kali keliling lingkaran yaitu 2 kali P kali R tinggal kita ganti angka panjang busur diganti 43,96 sama dengan A nya atau sudut pusat nya 60 bagi 360 kali keliling lingkaran 2 kali P nya 20 27 kali R nya dicari kita selesaikan 43,96 sama dengan ini kita hapus 0 nya tinggal dibagi 6 ini 6 bagi 61 36 bagi 66 sehingga disini kita ganti dengan 1 per 6 kali 2 kali 22 44 per 7 kali R nah sekarang kita selesaikan 43,96 sama dengan 1 kali 44 44 per 6 kali 7 42 yang ini kali R R ini lalu 63,96 kita kalikan dengan 42 dapat 18 1846 32 sama dengan 44 kali R jadi R ini cari hingga cari R sama dengan 18 46 32 bagi 44 sama dengan 42 jadi D nomor 8 perhatikan di samping diketahui besar sudut BCD jadi ini BCD adalah 110 sekarang ditanya berapa tentang besar sudut BAD berarti ini yang ditanya tentunya kita cari dulu ini dengan cara karena ini adalah 110 maka ini sudut pusat daripada ini adalah 220 yang ini nah sekarang kita cari ini sudut B OD yang ini 40 caranya 360 derajat kurang 240 sama dengan 140 nah sekarang 140 ini ada hubungannya dengan sudut keliling A yaitu setengahnya sehingga sudut A adalah 70 derajat nomor 9 diketahui panjang dari singgung persekutuan luar lingkaran N dan N adalah 40 cm kemudian jari-jari lingkaran N berkini 10 dan 19 cm jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah jadi yang ditanya adalah warna hijaunya ini jari-jarinya ada 19 dan 10 kemudian garis singgung persekutuan luar panjang nya 40 nah kita gunakan rumus pitagoras untuk mencari J yaitu sama dengan akar 40 pangkat 2 tambah 19 kurang 10 jadi ini jari-jarinya 19 dengan ini 10 diperkurangkan dapat 9 9 pangkat 2 sama dengan 81 40 pangkat 2 1600 kita jumlahkan 1600 sama dengan akar 1681 yaitu 41 nomor 10 diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda jika jarak kedua lingkaran tersebut adalah 20 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16 cm berapakah pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut yang sesuai jadi kita menggunakan rumus D pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 D ini adalah panjang baris singgung persekutuan dalamnya sedangkan P adalah jarak lingkaran jadi kita menggunakan rumus ini R1 tambah R2 pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurang D pangkat 2 R1 tambah R2 pangkat 2 sama dengan ganti P dengan 20 dipangkat 2 dikurang ganti D dengan 16 pangkat 2 kita selesaikan 20 pangkat 2 sama dengan 400 kurang 16 pangkat 2 sama dengan 256 sekarang kita hilangkan ini pangkat jadi R1 tambah 2 sama dengan akar 144 jadi R1 tambah 2 sama dengan 12 cm yang hanya benar disini yang kalau jari-jarinya lingkaran 1 adalah 7 dan ini adalah 5 jadi 7 tambah 5 sama dengan 12 nomor 11 Tua Hir mempunyai kawat sepanjang 10 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 10 x 24 x 36 panjang kerangka balok yang dapat dibuat oleh akhir adalah jadi seperti ini baloknya panjangnya ini 10 jadi kita cari dulu panjang kawat untuk 1 balok ingatlah ini baloknya caranya 4 kali ini kita jumlahkan 10 tambah 24 tambah 36 sama dengan 70 4 kali 70 sama dengan 280 cm jadi panjangnya balok yang dimakan oleh raya adalah 10 meter bagi 140 280 cm jadi ini sama 1000 bagi 280 yaitu 3,57 jadi yang mendekati 3,57 adalah 3 12 arti seluruh sebuah berbentuk prisma panjang dengan panjang alas sebuah prisma berbentuk tersedi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm bila tinggi prisma 12 cm maka luas permukaan prisma dan volume prisma adalah jadi prismanya seperti ini untuk cari luasnya yaitu 2 kali luas alas yang ini 2 kali ditambah keliling alas kali T ini kelilingnya keliling alasnya sekarang kita gantikan dengan angka 2 kali ini tetap alasnya diganti dengan 12 kali 8 ditambah 12 tambah 8 tambah 12 tambah 8 sama dengan 40 jadi 2 kali 96 tambah 40 sama dengan 15 kemudian 100 92 tambah 160 sama dengan 600 sama dengan 1902 sama dengan 792 jadi cari perlumahnya panjang kali lebar kali tinggi yaitu 12 kali 8 kali 15 sama dengan 100 1440 nomor 13 suatu prisma kayu persegi panjang terdiri atas 3 bagian masing-masing terdiri atas 4 kubus kayu direkatkan manakah dari potongan-potongan di bawah ini yang memiliki bentuk yang sama seperti pada bagian hitam yang hitam adalah ini bagaimana model yang sama dengan susunan kubus warna hitam tentunya di sini adalah bagian A kita tahu volume balok adalah 200 cm kubik nilai X yang memenuhi adalah jadi ini adalah baloknya dicari panjang X atau panjang daripada balok jadi rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi tinggal kita ganti volumenya dengan 200 adalah ini panjangnya kita ganti dengan X inilah yang dicari lebarnya kita ganti dengan 5 dan tingginya kita ganti dengan 4 kita kali volume 200 sama dengan X kali 5 kali 4 jadi 5 kali 4 20 20 kali X sama dengan 20 X ini tetap 200 mencari X mencari X sama dengan 200 200 ini dibagi dengan 20 sama dengan 10 cm jadi X nomor 15 gambar A merupakan sebuah buku dan gambar B adalah merupakan sebuah balok jika beberapa buku seperti pada gambar A dengan ukuran yang sama akan dimasukkan pada gambar B jumlah terbesar buku tersebut yang akan muat di dalam kotak gambar B adalah titik-titik jadi tentunya kita cari dulu volume daripada buku ini yaitu panjang kali lebar kali tinggi panjangnya 20 kita ganti lebarnya kita ganti 15 dan tingginya kita ganti dengan 6 kita kalikan sama dengan 20 kali 15 kali 6 sama dengan 1800 cm itu adalah volume buku sekarang volume balok atau dos yaitu sama dengan 36 panjangnya dikali 30 lebarnya dan tingginya adalah 20 cm kita kalikan semua dapat 21 600 cm kubik sekarang kita cari banyaknya buku yang bisa dimuat di dos ini adalah 21 600 100 dibagi dengan 1800 sama dengan 12 buku jawabannya adalah C nomor 16 tabir berhukum menunjukkan banyaknya pisang goreng yang terjual di kantin sekolah selama 4 hari pada pekan kedua bulan ini jadi hari Senin itu ini tabirnya ada 64 pisang goreng selasa 71 dan seterusnya sampai pada hari Kamis adalah 60 pisang goreng jika rata-rata banyak pisang goreng yang terjual hingga hari Jumat adalah 69 berapa-apa banyak pisang goreng yang terjual pada hari Jumat jadi ada tambahan hari di ini sehingga menjadi 5 hari yaitu di hari Jumat jadi kita cari banyaknya pisang goreng yang terjual di hari Jumat yaitu kita jumlahkan ini 64 tambah 71 tambah 73 tambah 60 ditambah hari Jumat ini tidak ditahu ini yang dicari dibagi 5 hari harus sama dengan rata-ratanya 69 sekarang kita jumlahkan ini 64 tambah 71 tambah 73 tambah 60 sama dengan 268 ditambah J ini pisang goreng yang terjual di hari Jumat sama dengan kita kali ini 5 kali 69 345 J sama dengan 345 dikurang 268 hasilnya 77 jadi yang terjual di hari Jumat itu adalah 77 nomor 7 terdapat 5 siswa sebagai finalis lombas storytelling tingkat kabupaten medium dari skor yang diperoleh ke 5 finalis adalah 85 jadi mediannya 85 skor 4 siswa adalah sebagai berikut jadi 85 80 95 dan 80 tentunya karena disini diketahui mediannya kita urutkan ini angkanya dari kecil ke besar mulai dari 80 80 ada 2 80 terurut kemudian 85 lalu yang tertinggi disini 95 berikutnya berapakah skor yang diperoleh siswa ke 5 jadi siswa ke 5 ini agar mediannya 85 jadi ini mediannya berarti angka yang memenuhi disini adalah D yaitu 90 18 perhatikan tabel nilai siswa berikut jadi nilai ini adalah mulai dari nilai 4 5 6 sampai dengan 10 kemudian banyaknya siswa ada 40 orang yang terdiri yang dapat nilai 4 4 orang nilai 58 nilai 7 10 dan seterusnya pertanyaannya banyak siswa yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata adalah berapa anak jadi tentunya kita harus cari dulu rata-ratanya ini dengan cara kita kalikan nilai dengan banyaknya siswa ini kita kalikan 4 x 4 16 5 x 4 40 7 x 10 70 8 x 88 9 x 64 10 x 110 lalu kita jumlahkan jadi jumlah seluruh nilai adalah 278 kemudian kita jumlah juga dengan banyaknya siswa yaitu 4 orang tambah 8 tambah 10 tambah 11 orang tambah 6 orang tambah 1 orang jadi banyaknya siswa adalah 40 orang sekarang rata-ratanya tinggal kita bagi 278 dibagi dengan banyaknya siswa yaitu 40 yaitu 6,95 karena yang dicari adalah yang mendapat nilai di atas rata-rata berarti di atasnya 6,95 ini adalah yang dapat 7 dapat 8 dapat 9 dapat 10 sekarang kita hitung orangnya yang dapat 7 10 orang jadi 10 tambah 11 orang yang dapat 8 tambah 6 yang dapat 9 dan yang dapat 11 orang kita jumlahkan 28 anak yaitu bagian D nomor 19 dalam satu tim bola bola voli rata-rata tinggi 6 pemain adalah 171 cm apabila 2 orang pemain cadangan dimasukkan rata-rata tingginya pemain menjadi 172 rata-rata tinggi kedua pemain yang baru masuk adalah titik-titik jadi caranya kita kalikan dulu ini banyaknya pemain 6 kali rata-ratanya 171 6 kali 171 ditambah 2 orang cadangan disini kita tulis 2C ini 2 kali pemain cadangan kita simbol C disini kemudian kita bagi 8 kenapa bagi 8 6 orang pemain pertama ditambah cadangan 2 berarti semuanya 8 rata-ratanya harus 172 yang ini nah sekarang kita selesaikan 6 kali 171 adalah 1026 tambah ini tetap 2C sama dengan kita kali ini 8 kali 172 sama dengan 1376 jadi kita kita kalikan data 1376 sekarang kita cari 2 cadangan 2 orang cadangan tingginya sama dengan kita perkurangkan 1376 kurang 1026 sama dengan 350 jadi 1 cadangan tingginya kita bagi 350 bagi 2 sama dengan 175 cm inilah tinggi rata-rata pemain kedua cadangan itu tadi ada pada jawaban D 20 suatu perjaan penjual jenis pro oleh dua jenis produk yaitu A dan B hasil penjualan produk A dan B dari tahun 2012 sampai dengan 2015 disajikan pada gambar berikut nah sekarang ini adalah tab penyajian bentuk diagram batangnya nah sekarang berikutnya diketahui banyaknya penjualan produk A selama 4 tahun adalah sebagai berikut jadi ini tentu produk A 2012 itu 1200 yang terjual 2300 2400 dan seterusnya pertanyaannya berapa rata-rata banyaknya penjualan produk B dalam 4 tahun nah jadi disini produk B disini ini adalah yang berwarna hijau yang berwarna biru nah sekarang kita cari untuk tahun 2012 produk B ini caranya adalah 40% jadi ini 40% bagi 60% kali 1200 sama dengan 800 yang terjual pada tahun 2012 20% 20% jadi ini oh ini 20 bagi 80% kali 2400 kali ini dapat 600 yang terjual begitu juga 2014 40% per 60% kali 2400 sama dengan 3600 lalu tahun 2015 10% ini 10 bagi 90% kali 3600 sama dengan 400 sekarang kita cari rata-ratanya 800 ini ditambah 600 ditambah 3600 tambah 400 dibagi 4 hasilnya sama dengan 1350 ada pada jawaban C nomor 21 suatu koin dilempar sebanyak 48 kali jika mata koin angka muncul 12 kali berapakah peluang emprik kemunculan mata koin bukan angka jadi peluangnya yaitu kita cari dulu untuk angka muncul 12 kali berarti bukan angka muncul 36 kali yaitu 48 kurang 12 48 ini berasal dari pelemparan semua percobaan dikurangi 12 yaitu 36 kali sehingga peluang bukan angka atau peluang gambar jadi ini sama gambar karena pada koin itu ada angka dan ada gambar yaitu 36 di per 48 sama dengan disederhanakan masing-masing kita bagi 12 yaitu 3 per 4 jadi jawabannya adalah B nomor 22 pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6 setelah dilakukan pengundian didapat data sebagai berikut mata dasuk 1 muncul 5 kali frekuensinya 2 6 kali 3 8 kali dan seterusnya jadi pelemparan dadu ini seluruhnya kita jumlakan 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 adalah 36 kali pertanyaannya jika jika dilakukan pelemparan sebanyak 36 kali lagi taksiran terbaik muncul mata dadu 6 ini muncul 4 kali adalah sebanyak berapa kali sekarang kalau pelemparan terjadi 36 kali mata dadu 6 ini ternyata muncul 4 kali yang ini pertanyaannya kalau kita tambah lagi pelemparan sebanyak 36 kali maka taksiran terbaik kemungkinan mata dadu 6 ini muncul juga 4 kali karena 36 kali lagi pelemparan pertama 36 kali dia muncul 4 kali kemudian berikutnya kalau dilanjutkan 36 kali lagi berarti taksirannya sekitar muncul angka 6 ini 4 kali sehingga kita jumlakan 4 tambah 4 8 kali muncul ada pada jawaban B nomor 23 sebuah kantong berisi 5 kelereng merah 7 kuning dan 9 hijau sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut peluang terambilnya kelereng hijau adalah jadi kita lihat di sini hijau ada 9 kemudian banyaknya kelereng semua 5 tambah 7 tambah 9 21 maka kalau dicari peluang kelereng hijau P hijau sama dengan 9 per 5 tambah 7 tambah 9 yaitu 9 per 21 dikecilkan masing-masing dibagi 9 3 9 bagi 3 3 21 bagi 3 7 jadi 3 per 7 nomor 24 seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 6 dalam pengundian tersebut adalah jadi kalau 2 dadu dilakukan pengundian maka ruang sampilnya adalah seperti ini ada 36 kali nah ini anggaplah dadu 1 ini dadu 2 dipertemukan ini 1,1 1,2 dan seterusnya pertanyaannya ini yang berjumlah 6 mata dadu yang berjumlah 6 yaitu ini 1 tambah 5 2 tambah 4 3 tambah 3 4 tambah 2 5 tambah 1 jadi banyaknya ini ada 5 1 2 3 4 5 sehingga cari peluangnya yaitu 5 per 36 5 per 36 5 ini adalah mata dadu berjumlah 6 sedangkan 36 ini adalah banyaknya semua titik sampil atau ruang sampilnya ini ada pada jawaban A nomor 25 4 pemain sipa bola melakukan latihan dengan penalti hasil latihan tersebut disediakan pada tabel berikut jadi ini nama pemain Rudy banyaknya menendam 30 kali yang masuk 15 gol Yusrin 25 kali menendam masuk 13 bola Hikbal 20 masuk 11 Erik 15 masuk 11 pertanyaannya pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk susah dalam melakukan tendangan penalti adalah tentunya kita cari peluangnya di sini yaitu ini 15 untuk Rudy 15 per 30 sama dengan 0,50 kemudian seril 13 per 25 sama dengan 0,52 yang tertinggi di sini adalah Erik yaitu 9 per 15 itu sama dengan 0,60 jadi puluh yang terbesar adalah Erik ini ada pada jawaban E itulah pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh